Intro Memasuki usia yang ke-189 tahun, pemerintah kota Batam menggelar upacara peringatan di dataran Engkuputri Batam Center pada selasa 18 Desember 2018. Dalam upacara tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, didaulat menjadi Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan bahwa dan peringatan hari jadi kota Batam yang ke-189 tahun, diharapkan pemerintah dapat bekerja keras dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat. Isdianto mengajak pengusaha untuk ikut berkontribusi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah kota Batam dalam pembangunan proyek strategis pemerintah di sejumlah wilayah yang tersebar di kota Batam. Hadirin sekalian yang saya hormati. Tahun ini, tema yang diangkat melalui hasil tegang Batam memilih kita mengusung semangat kebersamaan. Selain kebersamaan, tentu saja tegang ini juga mengusung. Semangat akan rasa memiliki. Dengan adanya rasa memiliki, otomatis akan tukung pulang, rasa tukung pulang, menghargai, serta mencintai kota Batam. Bagu menambahkan kegiatan ini selain untuk peringatan hari jadi kota Batam, juga sebagai daya tarik para turis yang sedang berlibur ke Batam. Sekaligus untuk memperkenalkan budaya daerah dan ciri khas budaya Melayu yang ikut membawar dalam peringatan hari jadi kota Batam yang ke-189 tahun. Selain menggelar upacara peringatan hari jadi kota Batam, hal tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya, pameran kulinar khas Melayu sebanyak 189 stan yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat secara gratis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.